Ustaz bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma, ulama, empat madhab, menjelaskan bahwasannya musik hukumnya haram. Empat madhab. Dan semua madhab menukil ijma, 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 ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam, selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibn Hazm al-Andalusi. Menyatakan hadis tentang haramnya musik, utaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahli hadis yang lebih fakih tentang hadis daripada dia. Menyatakan hadisnya sahih dalam sahih Bukhari. Dia mendaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh kerana madhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini di antaranya madhab syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya, Al-Imam Syafi'i rahimah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um. Kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri homer atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri homer, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, curi mobil. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya homer dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Al-Um mengatakan, Barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak homer, datang ke rumah orang, dihancurkan homer orang. Maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah. Mungkin dia masuk dalam rumah orang salah. Tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan homer. Karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya homer dan haramnya... Bahkan yang paling keras adalah Ibn Hajar al-Haythami. Salah seorang ulama besar di Madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua. Terus, sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, 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 dan sekian. Yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik, dia sebutin. Dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang-orang palama Syafi'i ya. Apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil? Namun yang roji adalah dosa besar. Sebagai yang dirojikan oleh Ibn Hajar al-Haythami. Makanya saya katakan, musik hukumnya haram. Ya, mereka yang saya heran, ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita. Yang mengaku bermadhab Syafi'i. Bahkan, menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i. Bahkan mencelak orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar. Dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hanbali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa semuanya musik haram? Padahal dia mendengar-dengungkan, harus madhab Syafi'i, madhab Syafi'i. Begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka, Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik. Hukum nyanyian, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh. Selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya, boleh. Ada pun dalam ayat Al-Quran, وَمِنْ نَسِي مَا يَشْكَلِ اللَّهُ وَالْحَدِيثِ لِيُوْذِلَاً سَبِلِ اللَّهُ Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyiasat manusia. Kediru Masud mengatakan, وَاللَّهِ وَاللَّهِ دِمِي أَوَّا دِمِي أَوَّا دِمِي أَوَّا إِنَّهُ لَغِنَا Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para orang menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik. Sebagian yang disiasat oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam Fatul Bari, karangan Ibn Rajab. Fatul Bari ada dua. Fatul Bari Ibn Hajar, Fatul Bari Ibn Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Karena di zaman Ibn Masud, banyak orang-orang Romali masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibn Masud dalam ayat tersebut, atkala dia menafsirkan, lahu al-hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Para ulam membedakan antara nyanyian tambah alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian dengan alat musik, hukumnya haram. Ijma' ulam. Adapun nyanyian tambah alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi-nyanyi bukan laki-laki. Yang suka nyanyi biasanya budak-budak, wanita. Maka seorang lelaki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasid-nasid, saya juga ada hafal nasid-nasid. Kalau terlalu sering saya bernasid-nasid, akhirnya saya jarang baca Quran. Saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh, dalam kondisi tertentu, kita boleh nasid-nasid. Tidak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih.